Pemirsa Polres Tanja Barat terjunkan ratusan personel dalam pengamanan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten, dengan harapan tidak terjadi gejolak selama rapat pleno yang dilakukan KPU Tanja Barat. Rabu pagi 28 Februari, KPU Tanja Barat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten, yang dijaga ketat oleh personel gabungan baik dari polisi, TNI, Dishub, dan POPP. Khusus personel kepolisian, Polres Tanja Barat menerjunkan 143 personel aparat kepolisian, dengan harapan selama rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjalan aman dan kondusif tanpa terkendala apapun. Dalam kesempatan ini, Kapolres Tanja Barat AKBP Agung Basuki memastikan selama rapat pleno tingkat Kabupaten, dirinya optimis berjalan aman dan kondusif, serta sesuai aturan. Sebab dari 143 personel tersebut, juga terdapat personel gabungan baik dari TNI, Dishub, dan Satpo PP. Dengan saling bersinergi tersebut, dipastikan rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten berjalan aman dan kondusif. Ini bertanggal 28 Februari, kita melaksanakan tahap akhir pleno tingkat Kabupaten, dilaksanakan hari ini sampai dengan dijatuhkan tanggal 1. Dimana untuk personel yang kita libatkan dalam pengawannya sejumlah 143 orang personel dari Kores Tanja Barat. Kita dibantu dari TNI, dari TNI, dan juga dari Bishub, untuk menjamin keamanan dan pelancaran proses pleno di Kabupaten hari ini. Untuk seluruh personel, dari pada saat apel pelaksanaan pengamaran sudah saya sampaikan untuk semuanya, sudah kita bagi secara floating, dari lantai 1, 3, sampai dengan di lokasi tempat pleno, sudah kita bagi personelnya, dan kami harapkan untuk semuanya bisa melaksanakan Kabupaten yang masing-masing dengan baik. Karena di setiap titik juga kita sudah tempatkan senang perwira sebagai perwira pengendali, yang selalu setiap saat mengecek kondisi dan juga jumlah anggota untuk menjamin kelanjaran. Lebih lanjut, AKBP Agung menambahkan, ia berharap kepada personel Polres Tanja Barat yang sedang berjaga melakukan pengamanan pleno tingkat Kabupaten. Diharapkan dapat melakukan pengamanan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, rapat pleno dapat berjalan sesuai rencana yang diinginkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!